hai 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 semuanya gimana kabarnya Oke udah kita upload lagi malam-malam udah macam setengah sebelas malam seperti biasa enggak bisa tidur dan ya daripada bergadang habisnya kita main game jadi ini masih terbatas banget karena masih pakai earphone masih pakai ya belum pakai tripod lagi jadi kita masuk ke sesi kemarin kita udah ngebahas masalah tentang apa sih yang mau dibahas di channel aku dan ini kita masuk ke hai 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 pertama aja kita mulai dari coklatmu jadi kita mulai dari seiyuu ya kita masuk ke seiyuu of the day ya ii judulnya kerennya seiyuu of the day nah seiyuu yang mau aku bahas kali ini adalah tim-timnya kadang-kadang siapa ya Onayuki-san karakter lagi seiyuu favorit aku ya kenapa dia bilang si favorit aku komen lagi kita udah kasih bocoran kalau si Onayuki-san ini punya suara yang handsome kok handsome dirinya ya apa ya mungkin karena dia dia sering banyak ngedubbing apa karakter-karakter yang kemen di kemati kanteng ya cowok-cowok tampan jadi bawaannya tuh dia masuk akannya tuh yang kalau kita dengar tuh nyaman terus habis itu kalau kita dengar tuh kayaknya kita langsung kenal gitu jadi suaranya khas gitu nah gitu-gitu mau sih bahasanya nah jadi Onayuki-san ini kita baca udah profil ngeduliannya aku udah udah buka sampai buka YouTube buka Google untuk melihat profilnya Onayuki-san ya namanya adalah Onayuki atau kalau misalnya di Jepang itu biasanya nama lahirnya dulu baru nama warga ya itu ada huruf kanjinya nggak bisa baca sih untung ada bahasa latinnya lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1984 tahun saya bukan temen om-om sih sebetulnya ya tapi emang orang Jepang tuh beda sih sama orang Korea kalau orang Korea kan apa apa opa gitu kalau ini nggak bisa dipanggil opa Oh jisah ya jadi umurnya 35 tahun dan ini for information dia udah married dia udah nikah dan awal itu orang nggak ada yang tahu fansnya tuh nggak ada yang tahu kalau dia itu udah nikah jadi ya ini udah suami orang ya dia lahir di Shizuoka perfecter di Jepang jadi perfectus yo Shizuoka sebabnya Shizuoka nggak tahu tuh gimana cari aja di Google Map ya Nah dia pernah belajar di salah satu universitas di Jepang yaitu was it University ah ama Jerome polit nih Jiromania satu universitasnya enggak sih udah lama itu ya bukan sekarang nah pekerjaannya adalah voice actor plus singer yaitu juga penyanyi guys dia walaupun dia ngadabin tapi dia juga seorang penyanyi kalian bisa lihat videonya di YouTube juga terus di IG nya dia Instagramnya onyuki santu dia ada tentang lagu-lagunya dia lagu barunya dia atau kegiatannya dia enggak apa gitu Hai terus tahun aktifnya mulai dari tahun 2006 sampai sekarang tuh ke-26 berarti kelas berapa ya gue ya seneng iya pas nilai sih aku nggak kenal dulu malah ya kenal itu baru-baru sekarang tingginya Hai 167 cm 10 cm di atas saya baru-baru nggak apa-apa kalau dia masih single mungkin bisa separa enggak nganggap jangan dianggap serius oke pada tahun 2013-2019 Maret dia pernah mendapatkan award dia pernah mendapatkan penghargaan itu sebagai Best Actors in supporting roles tuh dia itu pernah dapat penghargaan sebagai apa pemain pembantu Best Actors in supporting roles jadi dia pernah pembantu kita tapi dia yang terbaik Oh terus nah tuh nih ada beritanya nih pada tanggal 2 Oktober 2017 Onayuki mengumumkan pernikahannya gitu nah yang udah tujuh tahun udah tujuh tahun nikah tahu enggak 7 tahun nikah fansnya gak ada yang tahu dimulai dari tahun 2017 gimana bayangin kalau kalian jadi fansnya baru tahu kok ternyata yang kalian fansin itu yang kalian idam-idamkan itu dan nikah gitu gimana ah ah nggak bedanya sama aku sekitar ya eh aku sekitar ya Ayo Korea Ayo Korea kalau misalnya udah dipuji-puji sama fansnya itu kalau pacaran aja itu sampai di buli tahu enggak sih sampai disuruh keluar dari grupnya mengetahukan siapa gitu deh tapi kalau di Jepang sih kayaknya gak nyampe separah itu paling cuman ya kaget gitu gitu ya ya begitu terus Halo ya nggak banyak sih yang aku tahu soal Onayuki karena suka sama itu sudah baru banget enggak baru juga lah dari semenjak dia jadi karakternya kagami-kagami-taika di kolok-kolok basket itu aku udah penasaran banget sama dia gitu kan terus pas lagi mulai seyo eventnya juga gitu ya ah ini yang namanya berikutnya kok ganteng-ganteng gitu itu kan ganteng sih biasa tapi vibesnya dia auranya dia tuh mungkin karena udah sering ngedubbing seyo kali ngedubbing karakter yang ikemen itu jadi kalau dia ngomong itu jadi kelihatan aura gantengnya gitu loh aneh gak sih begitu deh pokoknya nah sekarang kita bahas siapa aja sih karakternya si Onayuki ini oke dari karakter yang aku tahu yang di seiyuin sama si Onayuki ini yang pertama kagami-taika kagami-taika itu dia salah satu main karakter di Rokono basket selain kuroko ya selain si rambut biru nah ini dia juga main karakter lah gitu kan kagami-taika lalu yang kedua itu dia sebagai salah satu karakter BL karakter di anime yang eh ya ceritanya begitu yaitu si Azomayi junta ya kalau gitu aku kena ceritain ke kalian lalu siapa lagi ya yang aku tahu tuh dia itu karakternya aduh lupa sih banyak banget soalnya jadi ga ah Gintama Tokugawa Shige Shige itu dia kaya Oh ya Shogun nya pada zamannya si Gintama ini kalau kalian menonton Gintama kalian lihat Shige Shige nah itu dia yang botak kalahnya botaknya tuyul nah lalu dia pernah main di Kurokono basket ini lagi minat juga sini kalau rupa ah di benar-benar-benar 2000 years later six and a half hours later a few inches later baru ingat di sebagai tamuran namanya yui tamura yui tamura itu itu nih fotonya iya tahu lah ya jadi di karakter paling paling parah yang pernah dimainin sama Oh na yuki nah kalau di si dramanya kan bukan dia jadi ini versi animenya aja itu sumpah ngeliatnya aja sampai astagfirullah lagi gitu jadi karakter yang wow gitu kan enggak usah dilihat ya animenya kalian tahu tamura yui cari aja sendiri dan fotonya juga kalian pasti tahu lah gitu nah lalu ada juga di animenya animenya hmm anime apalagi ya Oh Prince of stride juga ada lalu di one hour later two hours later paling itu sih yang mungkin kalian nanti bisa cari di apa di Google atau kalian bisa lihat voice acting rolesnya dia di YouTube juga ada nanti bukasih videonya ini nah pun-pun-sitin noa yoo aku namanya東方 Johuscase Aku namanya東方 Johuske Aku namanya Crazy Diamond Aku namanya Crazy Diamond Aku namanya Crazy Diamond Aku namanya kurisya Terima kasih telah menonton! 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 ngerang gituin spoilernya ngasih tuh spoiler lagi tuh emang gak suka dispoilernya kalau aku temen banget jadi belum dapetin anime yang agak nyantol sih gitu kan untuk di tahun ini gitu tapi kalau misalnya kayak Gimetsu no Yaiba terus kayak sekarang ada lagi tuh nih yang kalian harus tahu ini ada wajah khusbu baru kita eh padanya ada dua yang satu namanya haruka toh yang satunya lagi nama tehsuke kambe kambe tehsuke kambe kalau di kalau aku baru nonton akhir satu itu no ahlak sih video di no ahlaknya aku sampai bikin videonya video untuk redrawnya kan ya lagi kenapa sih aku pengen bikin video redraw karena pengen belajar gambar gitu karena dari dulu nggak bisa gambar cuma bisa gambar gunung sama rumah jadi nggak sih jadi dia mencoba-coba gambar tapi dengan versi aku sendiri itu dengan warung aku sendiri gitu jadi nggak terlalu ngikutin gambar rasanya walaupun ya memang untuk line artnya itu ngikutin gitu nah ini baru wajib banget sih kalian nonton animenya ah vulgo keiji atau The Millionaire Detective itu kalian harus banget nonton karena kayaknya masih seru gitu kan terus ya banyak asupan ya gitu deh udah apa nih ya untuk sesi say of the day kali ini sudah selesai nggak ada apa-apa lagi yang mau diumumin gabut banget sumpah ini udah minggu keempat ya tempat work from home social distancing physical distancing di rumah Hai taulah ulama tiga ya udah yang ada gedein badan ini makin gede makin lebar badannya ya tapi sabar harus banyak berarti harus sering ngurusin badan di rumah kalau nggak tahu ini berada berapa ya tapi selama itu ada anime it's okay aku bisa nonton aku bisa apa ya menyemangati diri aku dengan nonton anime dengan nontonin acaranya para seiyu yang ada di YouTube gitu ngeliatin mereka ketawa-tawa ngeliatin mereka menghibur diri mereka gitu dan menghibur para fansnya itu oke oke aja tidak kembali dan itu aja Sesi say of the day kali ini minggu depan aku pengen minggu depan juga sih apa terendom pengennya membahas tentang siapa ya komen dibawah aku harus bahas siapa oke bye-bye bye-bye